Ustaz, apa hukumnya kalau pakai kredit card tapi dibayar tepat waktu? Iya, Jemaah. Ada satu dosa yang kita remehkan selama ini. Yaitu dosa riba. Orang melakukan riba, bukan di Indonesia, di banyak negeri, itu tanpa merasa berdosa. Artinya dia nyaman-nyaman aja melakukan riba. Kenapa? Karena dalam pandangan dia, dia tidak berbuat golem sama orang. Padahal Allah itu Yang menghancurkan riba dan menubuhkan sadaqah. Allah mengumumkan perang kepada pelaku riba. Nabi SAW mengatakan Nabi SAW Al-Riba Ada tujuh puluh lebih pintu dosa riba. Adenah, lihat ibu-ibu, bahwa bapak, dosa riba yang paling rendah itu Seperti anak berzinah dengan ibu Itu paling rendah dosa. Bayangkan Kalau ibu-ibu dengar di kampung situ, ada anak menzinai ibunya. Akan ribut satu kampung. Tapi satu kampung melakukan riba, ada yang ribu. Nggak ada yang ribu. Satu kampung, kadang-kadang di kampung itu ada yang Apa pakai, bawa kitab tiap pagi Dia catetin, bayar berapa, bayar berapa Satu kampung melakukan itu, nggak ada yang ribu. Di sini Nabi mengatakan S.A.W. Dirhamun riba Satu dirham riba Yang dimakan oleh orang Dia tahu ini hasil riba Itu lebih parah daripada 36 kali berzinah Rawahu Ahmad bin Hadith ini sahih Karena kita meremehkan riba dosanya semakin Allah besarkan Orang yang pakai kartu kredit Dia bayar tepat waktu Akat di awal sudah riba Akatnya, transaksi di awal Kalau kau telap, transaksinya ini transaksi riba Artinya kalau kau telap, kau bayarkan Nggak telap, nggak ada riba Tapi transaksinya ada unsur riba Dan itu riba jahiliah Orang-orang jahiliah dulu Kalau minjemin duit Dia kalau minjemin duit Anak minjemin duit Maman satu juta Nih, satu juta Kau bayar tanggal satu syawal Itu nggak ada bunganya Nggak ada riba Ketika tanggal satu syawal Dia nggak bisa bayar Di sini ada transaksi riba Dia ngatakan Kalau kau mau bayar Fadol, kalau mau nggak bayar Tambahin Sama dengan kartu kredit Terjadi penambahan Ketika telat Bayar Maka tinggal kerja Dan kartu kredit ini Membuat kita tersiksa Apa tersiksanya? Antum akan beli sesuatu Padahal antum Nggak punya duit Kartu kredit ini kan Nggak ada duitnya Kadang-kadang antum Nggak punya duit Antum tidak butuh Antum beli Karena ada kartu Coba nggak ada kartu Dan anak-anak nasihatkan Bapak-bapak yang punya duit Duitnya jangan diteruh di bank Ibu-ibu jangan diteruh di bank Karena termasuk Memodali riba Artinya ibu-ibu Kalau punya uang 1M Diteruh di bank Itu memodali mereka Untuk melakukan riba Kita akan dapat dosan Duit kita itu diputar Sama mereka Dipinjamkan ke orang-orang Sama mereka Maka kalau punya duit Kecuali duit yang berputar Orang Ustaz, anak ini bisnis Uang itu berputar Nggak mungkin dipakai sama bank Yaudah Nggak ada jalan lain Kalau memang harus pakai bank Tapi kalau duit itu Membeku Nggak dipakai Kau belikan emas Kau belikan tanah Atau apa Sehingga tidak dimanfaat oleh orang Dan kalau kau beli tanah Uang itu akan bertambah Tanpa riba Allah akan berkain Kepada engkau